Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku Jumpa lagi bersama channel Hasan Media Dada Payam Oke dalam video kali ini Kita tidak bolang lagi dulu ya Ini saya akan Mengasih tips Untuk para pembun saya yang Belum paham ya Yaitu cara Mengecilkan daun Kalau pada umumnya Kita Ini akan melakukan pruning ya Dan seperti itu Dianggap bisa mengecilkan daun Oke Tapi Faktanya kadang di pruning itu Bukan daunnya malah kecil Tapi malah subur ya Bagaimana tipsnya Oke bosku simak terus videonya Check it out Oke Lanjut Ini Sudah saya Bahan bonsai ini sudah saya pruning Habis ya Bisa dilihat Ada yang tahu ini apa Ya Ini adalah bahan bonsai bulutan Ini sudah saya pruning sekalian Saya Wearing ya Sekalian Untuk membentuk Gaya Seperti ini ya Dan ini Untuk Bertujuan Mengecilkan Daun ya Tapi Kalau kita Bagi Pemula juga Yang belum tahu Dengan di pruning ini Justru nanti Daun akan Menjadi subur ya Bukan mengecil Tapi Menjadi subur Dan kalau Ada yang Menjadi kecil Dia gak tahu Kalau Sebenarnya itu adalah Faktor Bukan karena pruning Tapi kekurangan air Kalau kita Asal-asal pruning Saja Pasti subur Oke Saya Perlihatkan Contohnya Hasil pruning Total Bersih Tapi justru subur Oke Kita Lihat Ini Bosku Bisa dilihat Bahan Ini Duranta Waktu Saya pruning Habis Dan Sekarang Pertumbuhannya Malah Pesat Dan Semakin Lebar Atau subur Bisa kita Lihat Subur Sekali Daunnya Malah Gede-gede Ini Gede-gede Banget Karena Ini Metode Pruning Saja Kita Cek Yang Lain Ini Juga Malah Subur Daunnya Semakin Lebat Karena Memang Pruning Itu Sendiri Bertujuan Untuk Menemukan Tunas Yang Baru Atau Daun Yang Baru Tidak Semata Mata Untuk Mengecilkan Daun Daun Malah Subur Ini Pertumbuhannya Pesat Oke Kita Cari Yang Lain Ini Juga Ya Subur Daunnya Tidak Kecil Tapi Memang Subur Yang Ini Juga Subur Sekali Bisa Bisa Dilihat Berbeda Dengan Yang Ini Ini Kecil Kecil Sekali Daun Pulutan Ini Ini Metodenya Juga Pertama Digundulin Seperti Ini Oke Sekarang Kita Akan Beritahu Caranya Yaitu Pertama Memang Kita Habiskan Daunnya Dulu Setelah Kita Habiskan Daunnya Kita Taruh Di Tempat Yang Terang Contohnya Seperti Ini 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 Bahan Sidaguri Tapi Daunnya Lebar Karena Subur Padahal Lapis Dipruning Dan Kita Bandingkan Ini Bisa Kecil Ini Juga Bisa Kecil Ini Adalah Bukti Bahwa Dengan Cara Metode Setelah Dipruning Itu Kita Taruh Di Tempat Yang Lapang Atau Dipanaskan Dipanasan Ya Setelah Itu Ingat Kalau Kita Mau Menyiram Jangan Setiap Hari Biarkan Dia Agak Kalau Sudah Tumbuh Daunnya Tunas Tunas Itu Kita Biarkan Dia Kekeringan Atau Kalau Kita Lihat Sudah Mulai Agak Layu Begitu Ya Terus Kita Baru Siram Kalau Belum Terlihat Layu Jangan Disiram Dulu Tapi Jangan Sampai Layu Banget Jadi Agak Terlihat Kekurangan Air Kita Siram Sedikit Saja Jangan Banyak Dan Itu Kita Lakukan Sampai Daunnya Berwarna Hijau Tua Seperti Ini Kalau Daunnya Masih Berwarna Hijau Muda Berarti Dia Masih Bisa Membesar Kalau Sudah Hijau Tua Dia Tidak Bisa Besar Lagi Bandingkan Sebelahnya Ini Kita Bisa Lihat Ini Daunnya Lebar Ini Lebar Ini Kecil Perbandingannya Memang Bisa Mengecil Dengan Cara Metode Dikurangi Asupan Airnya Ini Juga Sudah Lumayan Ngecil Kalau Yang Ini Memang Besar Daunnya Belum Saya Kecilkan Jadi Begitu Ya Bos Kalau Sudah Segini Nah Ini Daunnya Bisa Kecil Daun Pulutan Juga Ini Baru Kita Panaskan Dan Kita Menyiram Jangan Terlalu Sering Nanti Kalau Sudah Berwarna Hijau Tua Baru Kita Hiram Se Rutin Seperti Biasanya Metode Itu Supaya Daunnya Kekurangan Air Jadi Dia Tidak Bisa Membesar Nah Jadi Seperti Ini Posisi Daun Sebesar Ini Sudah Saatnya Kita Panaskan Ini Dipanaskan Jadi Ketika Kekurangan Air Dia Tidak Membesar Berhenti Disini Jadi Kita Kurangi Asupan Airnya Jadi Begitu Ya Bos Jadi Kesimpulannya Kita Pruning Habis Terus Ketika Tunasnya Sudah Tumbuh Seukuran Segini Segini Kecil Kita Panaskan Di Tengah Matahari Di Siang Hari Ya Seketika Daunnya Terlihat Kekurangan Air Baru Kita Siram Dah Jangan Jangan Seti Kalau Mulai Agak Layu Lagi Siram Lagi Sedikit Biar Dia Yang Mending Tidak Mati Kalau Sudah Warnanya Hijau Tua Baru Kita Bisa Siram Secara Rutin Seperti Biasanya Dengan Cara Seperti Daun Bisa Super Kecil Oke Bos Semoga Bermanfaat Terima kasih Telah Menyimak Video Ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh